Terima kasih Terima kasih Saya tidak akan pernah membiarkan bela untuk hidup susah Mama penghasilan kamu berapa sih? Bisa kasih apa buat anak saya? Berapa? Mama Yang penting Riko itu mau berusaha Masalah uang bisa dicari Terus jaminan kamu apa buat anak saya? Hah? Jaminan kamu apa? Setiap bulannya anak saya dikasih berapa? Saya kasih kesempatan buat kamu Tapi kalau kamu tidak bisa memenuhi Kamu keluar dari hidupnya anak saya sekarang juga Iya Tanta Alhamdulillah Terima kasih Tanta Saya janji Tanta Saya kelahan cewek Tanta Mengajar! Gue gak akan biarin bela deket sama Riko Gue harus lakukan sesuatu Lo gak bisa deket sama bela Riko Enggak dulu Mas! Apa-apaan ini Mak? Kok kamu tanpa ragu? Aku tahu ya Alasan kamu gak ada ptingin aku tadi Karena ada anak kamu kan? Dan kamu sudah merencanakan ini semuanya Bener-bener aku gak tahu mah Aku bener dari kantor ini Bohong! Bohong! Istri kamu tuh sudah mempermalukan aku Oh Jadi selama ini Kamu menjodohkan Ferry anak aku Dengan bela anakmu Justru aku baru tahu ini Kamu gak pernah ngomong selama ini dengan aku kan? Yaudah Sekarang aku coba hubungin Ferry Gak usah Gak usah telpon-telpon ya Aku sudah berubah pikiran Aku gak mau punya besan ya Dan besanan tuh seperti mantan istri kamu Aku gak mau Ingat! Ma! Ma! Indah! Kenapa kamu mengganggu Karina dan keluarganya? Jadi sekarang mentang-mentang Karina jadi istri kamu Terus kamu belah-belahin dia? Indah! Aku kan pernah menasihatin kamu Untuk kamu jangan mengganggu Karina Kamu tahu Kalau Karina marah Dan dia melaporkan apa yang sudah kamu perbuat itu kepada polisi Aku otomatis kan terbawa-bawa Ya urusan kamu lah Udah buka urusan aku lagi Indah! Ini yang terakhir kali ya Aku peringatin kamu Kamu jangan pernah lagi Mengganggu Karina dan keluarganya Apa yang udah saya lakukan sekarang ini Belum seberapa yang akan lakukan nanti Aku udah bilang sama Ferry Kalau aku akan menghancurkan hidup anaknya Keterlaluan kamu indah Apa ini? Lepas! Ingat ya mas Jangan pernah coba-coba mengalengin aku lagi Aku bisa berbuat sesuka hati aku Indah! Keterlaluan kamu indah! Jok, kenapa dipalang kayak begini jalanan? Nggak tahu busa juga Biasanya nggak ada pemblokiran jalan kayak gini Udah lah kamu buka aja Nggak apa-apa Hei buka Buka aja Udah lah kamu buka aja Nggak apa-apa Hei buka Buka aja Eh 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 Apa-apaan nih? Eh kamu kurang ajar banget nih Hah? Ngapain kamu? Aneh yang kurang ajaran itu pelakor tau nggak? Aku nggak tahu kamu Eh kurang ajaran Tolong! 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 Dia mau dibawa kemana musik Tolong! 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 Menurut kamu bagusan yang ini apa yang ini? Kalau aku sih lebih suka yang ini ya Lebih mewah gitu Coba pak Coba ini Oh ini pak Ini modelnya lucu nih Cuma warnanya aku nggak terlalu buka Cuma warnanya aku nggak terlalu buka Ini si baju warnanya Kurung Hahaha 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 Kamu lihat sini Eh lihat sini pakor Hah Hariko Papa Lihat sini Mama Ferry gilip foto ini Buat apa ya Ferry ngilip foto ini semua? Makanya aku juga nggak tau Udah nih yang Halo Halo Ferry Kamu apain mamah aku sih? Malam ini aku tunggu kamu di jalan mekar saya nomor 2 Tapi ingat Kamu datang sendiri Kamu jangan rame-rame Dan ingat ya Jangan sampai kamu lapor polisi Ya aku bakal datang sendiri tapi kamu jangan sakitin mama Kalau nggak Mama tercinta kamu akan mati Kamu denger sendiri dong seleranya pak Dengar sendiri seleranya Dengar sendiri seleranya Bicara sama anaknya Plakor bicara Plakor Jangan Kamu denger sendiri kan? Ferry jangan sakitin mama Ferry Aku tunggu ya sayang Aku harus samperin mama sekarang Aku temeninnya Aku temenin Nggak bisa kata Ferry ya Enggak enggak Aku nggak mungkin biar kamu ketemu Ferry sendirian nggak mungkin Bener kata Siriko Kamu harus diganakan sesuatu Biar mama kamu selamat Ya udah sekarang pak Ayu-ayu Okay ayu-ayu Mama Oh, akhirnya kamu jatuhnya. Fer, tolong Fer, lepasin Mama. Fer aku minta tolong sama kamu, lepasin Mama aku sekarang. Kamu harus lari aku dulu, baru Mama kamu aku lepas. Enggak. Kamu mau lari Mama kamu selamat atau enggak? Ya, tapi enggak. Di situ juga, lepasin aku. Kamu jangan coba-coba. Feri, coba-coba, coba. Feri, pasin. Feri. Oke. Lepas itu, Mbak. Lo kayu. Kalo enggak, Mama kamu pencegah. Mati! Jangan. Hei, lo berdua minggir. Riko, Pak. Lo minggir. Tuang kayunya. Minggir. Minggir. Oke. Oke, thank you. Sekarang akhirnya kamu mau buat begitu. Enggak. Enggak. Feri, aku enggak mau. Feri, lepasin aku sekarang. Feri, aku enggak mau. Feri. Hei. Hei. Riko. 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 Mama, Mama, Mama. Riko maafin tante ya. Tante sudah salah selama ini sama kamu. Enggak. Enggak apa-apa. Mama harus bilang makasih sama Riko. Karena Riko yang udah bantuin kita. Makasih ya, Riko. Makasih. Oh, ini harus bawa batik. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Eh, Pak. Aduh, saya batu. Mas, saya cari Riko. Rikonya ada? Riko lagi kunjungan ke perusahaan lain. Kemungkinan pulangnya malam. Anda siapanya Riko ya? Saya calon istrinya Riko. Maaf, Mas. Saya boleh kan nunggu Riko di sini? Oh, silahkan. Makasih ya. Wah, Riko ternyata punya calon istri secantik kamu. Pak, saya ibunya Bella. Bapak dengan siapa? Saya ibunya, direktur perusahaan ini. Oh, direktur di sini. Wah, direktur. Boleh juga nih. Kalau Bella bisa dapat direktur, ngapain sama karyawannya? Bapak suka sama anak saya ya. Buah. Cuk, gimana kondisinya? Tidak kira sudah tewas belum? Tidak bisa pastikan juga sih, Bu. Tapi kayaknya lumayan parah, Bu. Ada apaan tuh? Ada yang kecelakaan? Ayo, ayo, kita tolongin, ayo. Ayo, ayo pergi, Bu. Bahaya, ada warga. Tuh, bisa masuk tuh. Oh iya. Dari Ferry, Pak. Astagfirullahaladzim. Patunguladzim, kenapa? Pak, lihat, Pak. Ada orang yang segajah mau mencerkai Riko. Astagfirullahaladzim. Riko, ayo. Ini, ini, ini pelakunya. Loh, loh. Kok? Mama. Mama, Pak. Mama. Pak. Bela gak bisa diem aja, Pak. Bela harus ketemu sama Mama. Bela pergi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Tidak, tidak. Iya, Pak. Mama. Bela. Ada apa? Bela udah tau ya Mama ngelakuin apa. Apa maksud kamu? Mama mau coba bunuh Riko, kan? Ini buktinya. Siapa nih yang ngasih kaman ini? Ferry. Mama buat apa sih ngelakuin semua ini? Buat apa Mama sampai mau bunuh Riko? Mama ingin hidup kamu bahagia. Mama tau kamu gagal menikah dengan Ferry. Makanya Mama ingin kamu mau menikah dengan Wiguna, bosnya Riko. Bela itu cintanya sama Riko. Bela gak mau nikah sama Mas Wiguna. Dan kalau terjadi sesuatu yang buruk sama Riko, Mama harus songyong. Bela! Ini semua gara-gara Ferry. Pasti dia buntutin Riko saat kejadian. Kurang puas dia udah nyekap aku kemarin. Pokoknya, pernikahan Wiguna dan Bela gak boleh bakal. Terima kasih. Sama-masing. Terima kasih. Terima kasih.